Hai assalamualaikum selamat pagi salam sejahtera selalu kembali dalam materi-materi perkuliahan di Prodi Psikologi Islam dan Prodi Tasawuf Psikoterapi di IAIN Kediri nah di pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang asesmen psikologi klinis yang diperuntukkan untuk kelas Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuludin dan Dakwah di IAIN Kediri nah teman-teman semuanya untuk seluruh mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi ini adalah pertemuan ke-10 ya dan hari ini kita akan membahas tentang asesmen psikologi klinis kalau melihat dari kata-katanya asesmen, asesmen ini adalah sebuah pengukuran, sebuah penilaian, sebuah pemeriksaan hampir sama dengan proses yang dilakukan oleh dokter gitu misalkan atau mungkin pemeriksa yang lain yang di dalamnya ini mengandung proses untuk pengambilan data begitu ya nanti kita akan berbicara lebih panjang lagi dan karena ini adalah settingnya psikologi klinis maka tentunya siapa yang sedang kita periksa tentunya adalah individu dan dalam setting klinis atau ruang lingkupnya kegiatan psikologi klinis oke selanjutnya saya mengambil salah satu definisi menurut Gendal di 1982 ya jadi asesmen klinis merupakan proses pengumpulan informasi mengenai klien atau subjek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai seseorang kemudian sebetulnya pengukuran ini juga sudah lama ya dilakukan sebagai yang kita kenal sebagai asesmen psikologi sekarang tapi dulu waktu itu cuma diperiksa aja atau diukur aja nah itu sebenarnya sudah 4.000 tahun yang lalu di China sebagai bentuk layanan pada masyarakat dan juga di jaman modern dipelopori oleh Sir Galton di Inggris dan Sir Katel di Amerika di abad ke-19 jadi 1900-an nah selanjutnya definisi lain juga dalam ranah psikologi abnormal asesmen klinis ini adalah evaluasi dan pengukuran sistemik terhadap faktor-faktor psikologis faktor-faktor biologis dan juga sosial pada diri seseorang individu yang membutuhkan kemungkinan yang menunjukkan kemungkinan mengalami gangguan secara psikologis ini saya ambil dari Barlow, bukunya Barlow ya di 2006 nah menurut istilah-istilah yang sering muncul dalam ruang lingkup psikologi klinis biasanya dalam asesmen ini juga kita kenal istilah yaitu diagnosis diagnosis itu adalah proses menentukan apakah masalah tertentu yang menimpa individu memenuhi semua kriteria tertentu di gangguan atau semua kriteria gangguan psikologis tertentu berdasarkan acuan tertentu nah kalau kita biasanya kenal kalau di psikologi klinis kita bisa pakai DSM kita juga bisa pakai ICDTEN dan juga kita bisa pakai PPDGJ sekedar mungkin perlu diketahui lah ya untuk teman-teman tasawuf dan psikoterapi ini bahwa seandainya nanti teman-teman mendapatkan klien dan kemudian juga sudah ada rekam psikologisnya teman-teman tidak bingung atau bisa ikut berperan serta bisa berkolaborasi bersama kami yang psikolog di bidang klinis atau ilmuwan yang bergerak di bidang psikologi klinis juga kita bisa berjalan bersamaan karena sesungguhnya pengobatan atau intervensi atau penanganan itu jauh lebih bagus hasilnya atau efektif itu kalau bersifat holistik gitu ya jadi semua keilmuan bisa masuk dan kemudian juga kita kenal kata-kata prognosis adalah suatu dugaan yang sifatnya positif atau negatif pada proses penanganan kalau misalkan di kelas kita sudah pernah bahas ya kalau misalkan sudah didiagnosis misalkan kecanduan gadget begitu kemudian kita lihat nih kita wawancara kita kemudian melakukan hal-hal yang lain kita putuskan prognosisnya kalau misalkan keluarganya masih tetap terus memberikan gadget bahkan terus melakukan download permainan-permainan bahkan game-gamenya juga game-game yang bahaya maka kecanduannya mungkin kita bisa bilang prognosisnya adalah negatif artinya support sistemnya itu tidak mendukung untuk klien itu menjadi lebih sembuh tapi kalau misalkan prognosisnya positif support sistemnya di sekitar klien itu mendukung sehingga kemungkinan klien akan lebih cepat sembuh atau intervensi yang kita ciptakan atau strategi penyelesaian masalah yang diputuskan bersama itu bisa dilaksanakan dengan lebih efektif baik saya lanjutkan nah di dalam melakukan assessment itu ada beberapa alasan gitu ya yang pertama adalah tadi seperti yang disampaikan ada proses yang namanya penyaringan atau diagnosis artinya dari yang kita lakukan dalam proses assessment itu tujuannya memang untuk diagnosis ini biasanya dilakukan dalam pemeriksaan klinis oleh psikolog klinis misalkan atau mungkin apa ya dokter psikiater begitu maka nanti disitu akan muncul diagnosis nah kemudian diagnosis jadi kayak nama label gangguannya gitu ya misalkan bipolar atau misalkan depresi atau misalkan schizofrenia atau yang lainnya nah kemudian yang kedua adalah untuk evaluasi dan intervensi klinis dari diagnosis yang kita temukan dari wawancara yang terus kita lakukan kita bisa mengevaluasi bagaimana perkembangan si klien bagaimana perkembangan siapa yang sedang kita akan lakukan intervensi dan kita ciptakan intervensinya apa ya yang tepat ya dan kemudian yang ketiga adalah riset riset ini adalah penelitian nah untuk teman-teman tasof dan psikoterapi beberapa tindakan-tindakan assessment ini meskipun teman-teman tidak katakanlah tidak berlanjut pada profesi psikolog klinis gitu ya misalkan tapi data-data ini menjadi penting kegiatan assessment ini menjadi penting untuk riset juga bisa atau ketika teman-teman menjadi asisten terapis begitu ya dimana dalam satu tim itu ada psikolognya ada mungkin dokternya, psikiaternya atau mungkin juga ahli royahnya atau pengobatan-pengobatan tibun nabawi yang sudah terapis-terapis disitu terapis serbal kemudian juga misalkan kayak ahli gurah dan sebagainya tentunya data-data assessment ini bisa digabungkan menjadi data riset atau pada saat memang membantu proses praktek gitu ya dari kompetensi tertentu nah selanjutnya ada sasaran assessment yang pertama adalah kita mau melihat disfungsi atau ketidak berfungsian secara psikologis dari klien itu apa sih dari siapa yang datang ke kita meminta apa ya istilahnya berkonsultasi dengan kita kira-kira yang disfungsinya itu dimana saja apakah mungkin secara physically misalkan kecacatan atau mungkin secara psikis gitu mungkin ada emosi yang tidak stabil atau mungkin secara konasi mungkin ada hasrat yang terus-menerus gak bisa dibendung dan kemudian yang kedua adalah kita mencari kekuatan klien mana sih yang masih bisa di up gitu ya masih bisa dilatih dikembangkan kemudian yang ketiga adalah kita melihat sisi kepribadian subjek apakah subjek ini mungkin cenderung ke melankolis atau mungkin ke pragmatis apakah orangnya lebih cenderung gampang seneng gampang sedih atau sisi-sisi lain tentang tipologi kepribadian juga bisa menjadi salah satu sasaran dari assessment oke selanjutnya adalah nilai pengukuran atau dalam proses assessment ini kita apa namanya punya punya hal yang di dalamnya ya di proses di dalamnya mengandung pengukuran mengandung penilaian juga jadi pada saat proses assessment ini salah satu hal yang membuat data ini apakah valid atau tidak valid adalah dalam proses yang namanya validitas ini jadi mengukur apa yang seharusnya diukur kita menggunakan alat kita menggunakan tools atau kita menggunakan metode yang tepat sesuai dengan sasaran yang akan kita lakukan pengukuran misalkan nih saya akan mengukur berat badan maka alat yang valid adalah timbangan badan saya akan mengukur tekanan darah berarti alat yang valid adalah tensimeter kemudian saya akan mengukur kolesterol saya berarti alat yang valid adalah pengukur kolesterol jadi validitas ini penting kalau misalkan kita akan mengassessment seseorang tentunya kalau kita akan menggunakan tools atau metode tertentu maka itu harus sesuai itu nanti mempengaruhi data yang kita dapat informasi yang kita dapat apakah valid atau tidak valid nah validitas ini ada dua yaitu validitas concurrent atau descriptive bila berbeda alat tes gitu ya tapi apa klasifikasinya sama misalkan alat tes ini tes untuk kolesterol ini kalau misalkan fisik ya tes kolesterol pakai alat A sama alat B yang fungsinya untuk tes kolesterol maka gambaran hasil seseorang yang di tes kolesterol pakai alat A dan B ini akan cenderung sama berarti ini sesuatu itu dikatakan valid atau hasil tesnya adalah valid misal saya datang ngetes asam urat pakai alat A asam urat saya 6 misalkan gitu ya skornya nanti pakai alat B sama-sama alat untuk melihat asam urat nah saya juga 6 atau mungkin 6,2 misalkan nah dengan seperti itu hasilnya valid karena memang alatnya juga tidak rusak valid dan sama-sama mengukur dibuat untuk mengukur asam urat misalkan nah selanjutnya ada validitas prediktif seberapa baik si alat tes yang dapat meramalkan hasil sesuatu kalau kita masih ingat ya covid ya dulu itu kita pakai awal-awal pakai antigen gitu kan tapi kemudian kalau antigennya itu berbunyi reaktif maka kita lanjutkan dengan PCR nah PCR ini tentunya lebih valid ya dibanding dengan antigen jadi ada validitas prediktif seberapa baik si sebuah alat tes itu dapat meramalkan sesuatu hasil begitu kita sudah sama-sama memahami alat tes tertentu mungkin bisa mengungkap apa namanya semacam kayak gambaran awalnya aja gitu ya atau kondisi kondisi yang belum sangat spesifik tapi ketika kita menggunakan alat tes lain bisa sampai detail hasilnya oke selanjutnya adalah reliability atau tadi kita berbicara tentang validitas ya sekarang reliability jadi reliability ini adalah seberapa jauh pengukuran itu konsisten jadi kalau misalkan ada istilahnya inter-reter reliability dua atau lebih penilai gitu ya misalkan saya menilai teman saya juga menilai dengan alat yang sama itu kemungkinan besar akan memberikan kesimpulan yang sama itu artinya reliable alat ini dipakai siapa saja itu hasilnya akan kurang lebih fungsinya akan sama nah kalau misalkan tes rate reliability itu bila hasilnya sama dengan waktu yang berbeda alat ini saya pakai sekarang kemudian besok saya pakai lagi itu hasilnya kurang lebih sama dalam keadaan yang sama ya keliannya sama dan keadaannya kurang lebih sama juga nah berarti ketika data yang kita dapat adalah sesuatu yang kita ukur itu menggunakan alat yang tepat yang kita katakan sebagai valid kemudian juga kita memahami prinsip reliability ini kita pernah cross check dan recheck lagi makanya pengukuran itu misalkan kayak gula darah itu ada sebelum puasa dan sesudah puasa ada rentang waktunya nah maka ini juga bisa kita melihat apakah hasil yang didapat itu reliable begitu artinya kadar gula darah seseorang itu dalam kisaran seperti itu dan dites lagi di hari berikutnya kalau kita misalkan beberapa pasien dilakukan tes pada saat datang dan kemudian pada saat pulang dengan tes-tes tertentu maka itu sebetulnya mau dilihat apakah hasilnya ini sudah cukup stabil atau kita katakan sebagai reliable juga nah selanjutnya ada proses juga yang namanya standarisasi di dalam asesmen ini ada proses yang menetapkan standar-standar khusus dari berbagai persyaratan untuk sebuah teknik pengukuran yang memastikan bahwa pengukuran itu digunakan secara konsisten di berbagai kesempatan dan pengukuran nah karena di berbagai kesempatan maka disesuaikan acuan untuk kita melakukan diagnosa acuan untuk kita melakukan interpretasi maka harus disesuaikan dengan golongannya maka dikatakan sebagai norma misalkan saya mau tes IQ untuk anak yang usia 10 tahun dengan anak yang usia 17 tahun maka hasil tes IQ ini tidak boleh kemudian disamakan langsung perlu ada yang namanya standarisasi norma jadi saya melihat normanya dulu apakah norma yang saya pakai ini untuk 17 tahun atau untuk 10 tahun katakanlah begini anak umur 10 tahun bisa jadi bisa menjawab pertanyaan untuk anak 17 tahun maka kalau dia bisa menjawab pertanyaan untuk 17 tahun berarti kurang lebih kita bisa katakan tingkat kecerdasannya akan lebih tinggi daripada justru sebaliknya anak 17 tahun yang tidak bisa menjawab pertanyaan untuk anak 10 tahun maka norma-norma ini dibuat supaya tidak asal dibandingkan saja supaya sesuai dengan makomnya sesuai dengan tingkatannya jadi pada saat teman-teman nanti menemukan istilah berdasarkan norma dan sebagainya pada alat-alat tes tertentu inilah yang dimasuk dengan standarisasi nah beberapa metode assessment disini adalah bisa wawancara klinis bisa observasi bisa terstruktur bisa test tak terstruktur kemudian juga kunjungan rumah catatan kehidupan dokumen pribadi dan pengfungsian psikofisiologis nah saya lanjutkan dengan yang pertama adalah wawancara klinis nah di dalam wawancara klinis ini menurut goldenberg merupakan pertemuan yang bersifat percakapan dan diinisiasikan dengan penuh pertimbangan antara dua orang atau lebih namun wawancara ini tetap terpusat pada satu orang sebagai interviewer atau sebagai orang yang mewawancarai dan satu orang sebagai interviewee dan ini tidak boleh timbal balik artinya tidak boleh kondisinya dibalik kalau misalkan terjadi wawancara saat itu ya statusnya adalah satu interviewer satu interviewee gak boleh kemudian diskusi jadi pada wawancara klinis ini ada tiga tipe yang pertama adalah intake interview yang kedua diagnostic interview dan ketiga crisis interview jadi intake interview itu biasanya dilakukan oleh misalkan psikolog klinis atau mungkin teman-teman nanti yang bergerak di bidang klinis teman-teman akan melakukan wawancara awal jadi memastikan apakah sebelum dilanjutkan pada sesi berikutnya sudah betul nih kalian yang datang itu tujuannya itu sama dengan layanan kita misalkan teman-teman membuka terapi gurah misalkan gitu ya terapi gurah karena teman-teman belajar tibur nabawi nah terapi gurah ini kemudian kita melakukan intake interview terlebih dahulu seputar apa gangguannya seputar apa yang dirasakan seputar apa yang dirasa tidak nyaman dan apakah betul memang ini bisa diselesaikan dengan gurah gitu nah intake interview ini menjadi penting supaya gak kebablasan gitu ya kalau memang ternyata mau di refer atau ini tidak tepat apa layanan kita tidak sesuai dengan perkiraan mereka yang datang ke kita maka kita bisa refer kita bisa rujuk ke kompetensi yang lain atau ahli yang lain yang kedua adalah diagnostic interview kita pakai untuk pada saat memang kita bertugas sebagai psikolog klinis kemudian sampai mengeluarkan diagnosa atau beberapa terapis-terapis ini ya terapis-terapis pada pengobatan tradisional itu juga ada asosiasi dan mereka memiliki hak juga untuk menentukan dia sakit apa gitu ya jadi proses diagnosa gitu ya menyebutkan sebuah penyakit tertentu sebuah gaguan tertentu bisa dilakukan oleh beberapa kompetensi yang memang sah untuk memutus untuk melakukan diagnosa kemudian juga krisis interview dilakukan pada situasi-situasi krisis misalkan gunung meletus banjir atau mungkin ada pesawat jatuh jadi kita melakukan interview di kondisi-kondisi krisis yang kedua adalah observasi proses mengamati dengan panca indera mencatat mengolah data dan memaknai bisa dilihat secara langsung apa yang bisa kita observasi ya kita lihat langsung kita dengar karena lima panca indera itu ada lima ya bisa mendengar bisa melihat bisa merabah bisa membaui dan juga bisa mengecap nah ada penampilan umum performen yang dilihat kemudian ada reaksi emosi yang muncul dan juga ada kemampuan dalam berbicara nah selanjutnya rekan-rekan tes terstruktur adalah tes yang pada saat menjawab ini sudah ditentukan bagaimana cara menjawabnya dan tegas gitu ya pilihannya adalah ya atau tidak atau jawaban yang pasti nah beberapa contoh dari alat tesnya adalah tes EQ tes SPM tes minat bakat jadi teman-teman mungkin mahasiswa tasawuf dan psikoterapi pernah mendengar nama-nama ini ini adalah masuk tes terstruktur tentunya memang bisa dilakukan oleh teman-teman yang psikologi ya tapi paling tidak kalau misalkan ada informasi yang dia pernah tes SPM oh berarti kita sudah bisa membayangkan oh ini tes terstruktur cara jawabnya adalah khusus gitu ya ada ada jawaban yang dianggap benar berarti skornya berapa dan yang salah itu pasti skornya 0 gitu jadi terstruktur kemudian kalau tidak terstruktur atau tak terstruktur jawabannya itu boleh bebas gitu boleh bebas dan kemudian juga boleh sesuai dengan keadaan yang dirasakan oleh klien nah beberapa tes misalkan tes TAT ada gambar gitu kita bisa menginterpretasikan apa yang sedang kita fikirkan dan apa yang sedang kita rasakan ketika kita melihat di gambar itu jadi jawabannya tidak ada benar-benar salah tapi merupakan kecenderungan-kecenderungan perilaku setelah nanti kemudian dianalisis nah kemudian asesmen keperilakuan ini lebih tepatnya adalah pada saat situasi spesifik kita bertanya pada klien kira-kira apa yang dirasakan pada situasi spesifik dan kemudian apa yang yang mereka rasakan apa yang mereka masih mampu lakukan apa yang mereka masih bisa manfaatkan dari tubuhnya ketika situasi itu terjadi misalkan pada saat mereka mengeluh ada sakit di bagian perut misalkan ya mereka datang ke Anda Anda sudah sebagai asisten terapi serbal misalkan atau asisten terapi apa ya misalkan toto wajah atau mungkin asisten terapi bekam misalkan kita ya teman-teman sudah belajar ilmu tibu nabawi yang lebih kan daripada saya nah ketika kemudian ada kita tanya-tanya sejak kempat sakit perutnya sakit perutnya di bagian mana dan pada saat sakit perut itu situasi pada saat apa sih nah prinsip tersendan kemudian apa yang mempengaruhi perilaku yang muncul atau behavior itu adalah perilakunya dan konsekuensi atau konsekuensi saat perilaku itu muncul atau simptom atau gejala itu muncul itu bagaimana nah itu namanya asesmen keperlakuan ini sering kok ya kita apa namanya pergunakan waktu kamu berasa sesak nafas itu pas kondisi apa sih nah itu sebetulnya adalah asesmen keperlakuan apa sih yang spesifik yang kemudian mereka masih bisa melakukan apa selanjutnya pengfungsian psikofisiologis ini menghubungkan kondisi fisik dan psikologis yang dapat dibantu oleh peralatan medis tertentu misalkan CT scan MRI gitu ya menggunakan PET scan menggunakan sinar X kemudian menggunakan FMRI kemudian juga sumber cahaya atau EEG atau alat-alat yang lain misalkan kita mempelajari bahwa tekanan darah yang tinggi emosi orang yang sedang tidak stabil itu bisa tekanan darahnya bisa tinggi dan ngukurnya bagaimana caranya ngukurnya adalah pakai tensimeter misalkan nah ketika kita akan mengukur bagaimana kondisi otak kita kita bisa menggunakan FMRI jadi ada situasi psikis yang itu bisa dilihat penampakannya atau simptom atau gejala-gejalanya itu muncul di fisik dan itu bisa dilihat dengan alat-alat tertentu itu mengapa pengobatan holistik itu penting jadi ada informasi secara medis ada kemudian juga kondisi psikologisnya kemudian juga sosialnya dan mungkin keadaan atau kondisi spiritualitas spiritualitas seseorang mungkin saya akan kembali mundur ya teman-teman karena sebetulnya slide-nya sudah habis nah tapi saya akan menambahkan sedikit tentang nah ini ya tadi sudah sampai pada assessment keperilakuan dan pemfungsian psikofisiologis yang belum adalah kunjungan rumah catatan kehidupan dan dokumen pribadi kunjungan rumah ini lebih pada ya kita home visit pada saat kita akan membantu klien menganalisis klien atau ingin mendapatkan data dalam proses assessment itu kita bisa namanya home visit kita bisa datang ke rumah kita tanya-tanya keluarganya kita tanya-tanya klien sendiri apa yang dia rasakan dan sebagainya yang penting datang ke rumah kemudian catatan kehidupan adalah apa-apa saja yang pernah dia catat yang pernah dia tuliskan yang pernah dia sampaikan misalkan kayak biografi jadi kayak perjalanan hidup begitu ya atau apapun itu yang pernah dia tuliskan dalam diary misalkan itu juga menjadi sumber assessment kita kemudian dokumen pribadi adalah hal-hal yang dipunyai oleh si klien yang namanya dokumen pribadi ya mungkin akta kelahiran mungkin apa namanya KTP atau mungkin dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan apa namanya seseorang dan ini berkaitan juga dengan kasus yang sedang mungkin kita tangani oke terima kasih teman-teman karena sudah 1 sampai 9 dengan apa namanya intonasi yang agak cepat ya nanti kita bisa berlanjut pada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan di grup WA dan terima kasih untuk yang sudah melihat yang sudah subscribe yang sudah mungkin memberikan komen dan juga mungkin share silahkan bila teman-teman di luar mata perkulian ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar nanti seolah akan saya jawab dan untuk teman-teman mahasiswa kita bisa bersambung di grup WA kita gitu ya untuk mungkin ada diskusi atau tanya-jawab terima kasih saya sampaikan sekali lagi selamat berpuasa untuk teman-teman yang sedang menjalankan selamat beraktifitas kembali dan juga saya mohon maaf lahir dan batin karena kita menjelang lebaran ya sampai ketemu di video-video perkuliahan berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera selamat pagi